Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi bareng gue Molana di video What is your reaction Oke everyone, di video kali ini kita lanjut lagi untuk mereaction performance dari Alif Aziz di Gegar Vagansa 8 Kali ini sudah minggu keempat, berarti sudah hampir satu bulan untuk acara ini ya Kali ini Alif Aziz membawakan lagu Jika Kau Rasa Getarnya Oke lah, kita cek aja langsung dan nanti kita akan baca juga ya beberapa komentar dari teman-teman di performance dari Alif Aziz ini Kita langsung cek, let's see, let's see Ada beberapa presentasi, itu lumayan banyak juga ya Wah, terlihat romantis nih Oh, melodi, gimana aku udah disambut dengan melodi ya Oke, cek cek Sedangkan di kau masih mencari Adakah benar kata-kata Bukan ungkapan Sementara Kaulah pancaran Yang tak ku rasa Wait Emang yang saya tau dari awal reaction Sampai sekarang ketika Alip Aziz menang ini Awal lagu Selalu menggunakan Nada bawah gitu ya, nada deep Tapi kalau menurut saya seperti biasa Terlihat sangat seksi sekali gitu untuk suaranya ya Benar-benar deep Tapi benar-benar ada agak sedikit bass gitu Keren sih Termasuk untuk lagu ini Ternyata dibuat dengan Diawali dengan suara deep juga ya Biasanya kan ada lagu yang langsung tinggi dulu Baru nanti mulai turun Tapi kalau Tiga performance ini ya Saya rasa Alip Aziz dimulai dengan nada deep dulu ya Oke kita dengarkan lagi Bagaikan obor yang penghinar Jika terpadang Tiba-tiba Oh Benar-benar deep banget ya Jika kau selam hati ini Pastinya engkau akan mengerti Wow Betapa sucinya kasihku Jangan diragu Wow Apa ya Kalau menurut saya pribadi tadi Kayak naik dari nada rendah Ke nada tingginya itu cukup lumayan stabil banget Dan terasa enak banget gitu ya Oke 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 nih Kita baca beberapa komentarnya nih Nantilah Udah bagus-bagus sih Untuk Apa namanya Komentar-komentarnya ya Tapi Di sisi lain Banyak juga yang ngasih komentarnya itu Kayak Lebih memberikan semangat gitu loh Buat Alip Aziz Kau rasa getarnya Kebaran kasih Cinta Yang merontak Nilai kasihku Patamu Cukup berharga Bukan simpati yang tak ku pintar Kebenaranmu memutuskan Agar Dapatku Tampak Dikat Oh oke Saya pribadi sih kayak baru pertama kali juga mendengarkan lagu ini ya Nah aku mau baca salah satu komentarnya Sebenarnya He did deliver good But Janganlah compare dengan zaman Islam Sebab lagu tuh memang susah nak bawa oleh Mana-mana penyanyi Zamani is one Is one in a million In Malaysia He is already Taraf international legend Oh Oh Oke Ternyata untuk Alip Aziz ini Membawakan lagu zaman Islam ya Oh oke Oh ini dia nih Setelah dia perfect merdu dan Dan pendengaran kami lagu ini Lagu baru single baru Insya Allah boleh hit Now good back Homebook for him I good back Oh Dia keluar atau gimana ya Ternyata untuk mengembangkan lagu ini Oh 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 Tadi ada denger-dengar untuk yang cengkoknya sedikit ya Enak sih Keren sih Seren Keren Keren Oh Oke Saya rasa memang pada pelan ini Cukup kurang memuaskan gitu ya Dari Para juri nih Alif nyanyi oke sebenarnya Cuma netizen dan juri letak expectation terlalu tinggi Alif sebenarnya udah mula rasa tertekan Dan ada butterfly ke perut bila nak perform Semoga Alif tenang dan minggu mendatang Oh oke Maksudnya disini kayak kurang memberikan performance terbaik gitu ya Karena mungkin di tiga penampilan sebelumnya lebih maksimal daripada ini gitu ya Jadi kayak udah ngerasa Menaruh harapan yang tinggi gitu untuk performance di minggu keempat ini kepada Alif Aziz Ternyata tidak sesuai dengan ekspetasi Oke No problem Kalau musuh pribadi sih stabil banget suaranya sih Alif Aziz Oh Ternyata durasinya cuma tiga menit aja untuk nyanyi Dan sekarang kita mendengarkan untuk komentarnya ya Kalau musuh pribadi tuh lebih ke Apa ya Stabil sih menyanyinya dari awal lagu sampai dari akhir ya Jadi ada beberapa part yang bener-bener deep banget Dan gitu dimulai dengan nara tinggi juga yang cukup lumayan enak Kalau musuh pribadi ya Tapi jujur saya juga belum tahu untuk yang original video dari lagu ini Jadi belum begitu tahu kan Jadi nggak bisa membandingkan dengan penyanyi aslinya dengan Apa Dengan Yang dibawakan oleh Alif Aziz ini Tapi kalau musuh pribadi tetap stabil sih Tetap enak juga Oh Selalu banyak banget cerok ini ya Silakan Dato Shafi Nas Silakan Dato Halo Alif Saya dah puji suara Alif tiap-tiap minggu Tapi minggu ini saya nak tanya Saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena Apa agaknya ya? Are you happy with the performance just now? Not really Ya What's happening? What's going on? I could have done much better than that I think Thinking too much probably Ya Saya rasa macam Sesuatu mengganggu you Haa Whatever that is going on Behind stage tu Apa masalah Nabil? Mengganggu ada sesuatu Oh Kenalah dengan kita punya tema hari ni Tema hari ni Ok Alif Macam ada sesuatu yang mengganggu emosi you sebelum you naik atas pentas Is it the song? You're not happy with the song? Tak sesuai dengan you? I'm 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 very very honored to be able to sing the song actually Ya 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 Apa itu? Saya ingin melalui Anda, tapi Anda bagaimana? Mungkin saya hanya... Mungkin saya tidak merasakan. Mungkin tidak. Sebab tiap-tiap minggu, Alif lakukan persembahan yang sangat-sangat baik. Setiap minggu, Alif buat ini. Terutama kemarin yang lagi membawa lagunya tadi. Saya sangat emosional sekali dengarkan lagu tersebut ketika dia bawa hal oleh Alif Aziz. Apa itu? Emosinya terganggu. Daripada segi pitchnya terganggu. Ya? Jadi, jangan... Sabar, sabar, sabar. Saya tahu awak suka dia. Okey. Jangan buat sesuatu yang akan merosakkan awak punya perjalanan dalam pertandingan ini. Okey? Bila sebelum awak nak atas pentas, fokus. Jangan fikir benda lain. Okey? Awak di sini untuk kompetisi. Awak nak menang, kan? Ya. Awak boleh menang. Ayo. Baiklah. Terima kasih. Bersambung banget sih dengan komentarnya ya. Even... Apa ya... Ehm... Gak selalu ngejudge gimana gitu ya sebagai performancenya. Tapi kayak lebih ngasih arahan apa yang sebenarnya kurang dari performance yang tadi. Terus kayak... Bukan disebutkan juga kekurangannya. Tapi kayak lebih ditanya kembali kepada Alif Aziz. Saya suka sekali dengan komentator seperti ini ya. Sangat dewasa sekali. Jadi menanyakan ke pesertanya. Apa nih kira-kira yang kurang untuk performance kamu. Dan saya rasa kamu yang mengerti gitu kan. Terus tadi dikasih support juga di akhirnya. Keren sih. Siapa tadi yang ngasih komentarnya? Hehehe. Oke guys. Thank you so much for watching this video. Kira-kira untuk next performance siapa lagi nih. Yang harus variation. Kalian bisa bantu komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.